Oke ini cara untuk menghemat Blanco Jadi pertama install aplikasi di HP Afta Indonesia Kemudian kita klik di sini, kita install, kemudian kita buka Ini HP ya, ini emulator di komputer Kemudian login Silahkan isi seperti buka di sidik jari agilakos.net Jadi nomor HP dan passwordnya sama ya Nah setelah login nanti akan keluar seperti ini Kemudian klik tanda plus di sini, ini sudah ada ya kemarin ya Misalnya Ahmad Hasan gitu ya Kita cek di sini yang, di sini terakhir kan cek C Kemudian kita klik, kemudian kita coba reload ya Kan ini masih cek C Kemudian setelah kita isi misalnya ini G gitu ya Kemudian kita isi aja datanya Misalnya ini 80 Nah ketika mengisi data 80 kita perlu mengklik ini Nah seperti ini Kemudian ini misalkan 70 Diklik di sini Misalkan di sini 50 Klik di sini 80 Sebenarnya ini untuk ngecek Nah kalau kita klik di bawah sini misalkan ya Ini 70 Maka angka ini akan muncul di sini, di bawah ini Nah ini sebenarnya untuk ngecek aja kenapa harus di klik gitu Nah misalkan seperti ini Nah ini kan akan muncul di sini Nah urutannya di sini itu adalah Kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri Kemudian urutan di sini dari jempol kanan Jempol kanan, telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan Jadi urutannya sesuai dengan ini Kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri Kemudian ke jempol kanan, telunjuk kanan, tengah kanan, kelingking kanan Jadi urutannya seperti ini Ini kan dari kelingking kiri sini ya Kelingking kiri jadi urut Nah arahnya ke sana Nah misalkan sudah selesai Ini sudah kita cek nama sudah benar Kemudian ini sudah benar Kemudian kita klik simpan Nah kemudian ini ada ceking lagi Ini ccc, cg, cgg, gitu kan Sudah ada, 80, 70, 50 Nah yang penting ini cek ulang, cek ulang Memang dibuat dua kali seperti ini Karena ketika nanti tidak bisa di edit Jadi data itu kan tidak bisa di edit Kemudian kita coba untuk upload ke server Di sini masih cek C ya Ketika ini kita klik upload di HP Oke Nah oke Kita coba reload di website-nya Nah otomatis ini akan muncul seperti ini 80, 70, 50, sama kan 80, 70, 4, 7, sama Sama ini ya Kemudian di sini ccc, kemudian cg, 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 cg. Nah, kemudian untuk cetak itu bisa langsung di komputer Nah, seperti ini Jadi, fungsi aplikasi di sini bisa digunakan untuk blanko Jadi, bisa disimpan saja dulu Misalnya ini mau kita simpan Kita buka Kemudian kita login Otomatis ini akan muncul di sini Misalkan kita mau simpan saja Kita simpan saja Misalkan hasan B gitu Kita klik ini Ini bisa kita cetak langsung Klik save Kemudian namanya juga sudah langsung keluar Tinggal kita save lagi Oke, seperti ini sudah selesai Kemudian ini tinggal kita ini misal Oke Nah, misal seperti ini Kemudian kita isi lagi Kita perlu klik ini Jangan lupa Kita perlu klik lagi Kita perlu klik Kemudian Klik lagi Klik lagi Misal seperti ini kita klik Nah, kemudian ini bisa kita cek Kemudian kita simpan Nah, oke Kita coba untuk Cek di sini ya Kita klik reload ini Nah, otomatis data sudah tersimpan Jadi, kita bisa nyimpanin data dulu Banyak itu Kemudian baru kita upload ke server juga bisa Kemudian tandanya apa Tandanya apa untuk Tandanya apa untuk Agar Ini kan kalau ada tanda ini Ini ada tanda Centang 2 Ini artinya ini sudah dicetak Kalau Maksudnya sudah di upload ke server Kalau ini Belum di upload Jadi kalau Tandanya Nah, ini kan butuh upload ke server Gitu Kira-kira Seperti itu Oke ya Oke ya Saya malah ngeblank Saya malah ngeblank Kenapa ini Masalahnya ini loh Ini Ketika saya upload Tadi prosesnya itu Sebenarnya saya buat 3 langkah Ini malah tak buat jadi 2 langkah Sebenarnya Nah, ini kan Nah, langsung Ini langkah 1 Langsung ke langkah 3 Sebenarnya nggak harus langkah 2 itu Dipisah aja Tadi malah tak pisah Oke, saya perbaiki lagi aja Kira-kira seperti itu ya Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga sukses selalu